Di sini, saya sebagai Prime Minister, saya sangat sepakat dengan mosi bahwasannya Riwan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Sebelum saya menyampaikan argumentasi-argumentasi atau narasi yang akan saya utarakan dalam video ini, saya akan memberikan definisi terlebih dahulu, mendefinisikan Bank Sentral yang dimasuk dalam mosi ini. Kita ketahui bersama, bahwasannya Bank Sentral ialah lembaga independen di dalam suatu negara yang mempunyai otoritas untuk mengambil atau menentukan kebijakan moneter dalam negara tersebut. Kita ketahui bersama bahwasannya Bank Sentral yang dimasuk dalam negara kita dalam hal ini ialah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah satu-satunya Bank Sentral yang ada di Indonesia dan tidak ada Bank lain yang kedudukannya sama seperti Bank Indonesia. Sedangkan tugas dari Bank Indonesia sendiri ialah antara lain. Yang pertama, yaitu membuat kebijakan moneter, menetapkan kebijakan moneter yang ada di negara ini. Yang kedua, mengatur bank-bank yang ada di Indonesia, bank-bank konvensional maupun bank-bank syariah, baik itu bank yang dibuat oleh BUMN milik negara maupun bank-bank swasta. Yang ketiga, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan jasa keuangan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan dari tugas-tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia tersebut ialah yang utama untuk menjaga stabilitas mata uang negara dalam hal ini rupiah terhadap dua hal. Yang pertama, yaitu menjaga stabilitas mata uang negara terhadap barang dan jasa yang beredar di dalam negara Indonesia. Yang kedua, menjaga stabilitas mata uang negara Indonesia rupiah terhadap nilai mata uang asing. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencegah, untuk menghindari terjadinya hiperinflasi yang ada di Indonesia. Tentu kita sama-sama tidak menginginkan inflasi, hiperinflasi, krisis moneter tahun 1998 terjadi lagi di Indonesia. Yang mana kursus rupiah begitu melemah, amat sangat jauh perbandingannya dengan kursus dolar pada saat itu. Nah, itu semua menjadi rangkaian dari wewenang Bank Indonesia. Yang telah diamanahkan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bank Indonesia tersebut sebagai satu-satunya Bank Sentral yang ada di Indonesia. Salah satu memenang dari Bank Indonesia antara lain ialah menjadi penasihat pemerintah. Penasihat pemerintah dalam hal apa? Di sini saya sebagai prime minister dan pembicara pertama, saya akan membatasi mosi ini. Batas pengeluaran pemerintah yang akan saya maksud di mosi ini ialah batas pengeluaran di ranah RAPBN. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi nanti saya minta dari pihak leader of the opposition atau pihak oposisi untuk tidak membahas pengeluaran pemerintah di luar RAPBN yang telah ditetapkan secara resmi oleh negara. Belumasanya BI di sini punya tugas sebagai penasihat pemerintah untuk apa? Untuk memberikan masukan atau saran terhadap pemerintah sebagai penyusun anggaran baik di level eksekutif maupun di level legislatif dalam rangka penyusunan RAPBN 2022. Karena BI sebagai pemegang kebijakan moneter, mereka yang paling paham keuangan yang ada di Indonesia, ekonomi yang ada di Indonesia, langkah-langkah kebijakan moneter yang akan ditetapkan di Indonesia, tentu BI sebagai pakar lembaga independen negara yang paling paham di sini punya hak untuk memberikan masukan atau saran serta pembatasan pada RAPBN yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan dari pendapatan negara yang didapatkan dari pajak maupun non-pajak, baik tim biayaan dari utang maupun investasi yang masuk pada negara kita. Ini menjadi fungsi atau wawanan Bank Indonesia yang amat sangat fatal karena apa? Ketika kami sepakat dengan mosi ini bahwa BI harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, dikarenakan jumlah APBN dari tahun menahun selalu meningkat. Tahun 2022 tercatat jumlah APBN kita yang terangkum dalam RAPBN 2022 mencapai 2.708,7 triliun rupiah. Data itu saya ambil dari Kementerian Keuangan tahun 2022. Setelah saya kumpulkan, saya adopsi semua data RAPBN sejak tahun 2012 sampai tahun 2022, artinya dalam 1 dekade terakhir, 1 dasar warsa 10 tahun terakhir, tahun 2012 RAPBN kita itu Rp1.435,4 triliun rupiah. Artinya dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ada kenaikan sebesar Rp1.300 triliun rupiah. Tentu ini bukan nilai yang kecil walaupun telah disesuaikan dengan kurs atau nilai mata uang rupiah pada saat itu hingga saat ini. Ini menjadi kewajiban, menjadi kewenangan BI untuk membatasi pengeluaran pemerintah. Dikarenakan apa? Jika tidak dibatasi maka eksekutif maupun legislatif akan sewenang-wenang, akan seenaknya, akan semena-mena dalam menyusun RAPBN ini. Diketahui bersama bahwasannya di dalam kementerian yang ada di Republik ini ada jumlah 31 kementerian. Yang mana setiap kementerian pasti punya rancangan anggaran belanjanya masing-masing. Lalu kasus korupsi yang kita kagetkan bahwasannya data yang dimiliki oleh KPK sejak 5 tahun terakhir ada sebanyak 627 kasus korupsi yang tertangkap oleh KPK. Ini baru yang tertangkap. Belum yang masih sembunyi-sembunyi dan belum terendus korupsinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwasannya dari 627 korupsi tersebut, 65% itu dilakukan oleh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota. Tentu dari RAPBN itu tadi. Dan 18% dilakukan oleh instansi kementerian yang ada di Republik Indonesia. Nah, kalau Bank Indonesia tidak membatasi batas pengeluaran pemerintah, maka nanti penyusunan RAPBN akan sewenang-wenang dan celah atau potensi pemerintah untuk melaksanakan korupsi itu amat sangat tinggi. Yang dilaksanakan baik dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kita ketahui bersama biaya kampanye yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif maupun legislatif untuk mereka menduduki posisi atau jabatan mereka sekarang itu amat sangat tinggi. Maka dari itu pasti motivasi untuk mengembalikan modal itu ada. Dan ketika RAPBN sekali lagi tidak dibatasi oleh Bank Indonesia, itu akan menjadi celah atau ladang basah bagi pemerintah untuk mengkorupsi dana-dana tersebut. Hari ini hutang Indonesia sendiri sudah tercatat mencapai Rp7.0458 triliun. Walaupun itu masih pada rasio hutang yang aman, yakni 40,51 persen, tapi hal itu harus dicegah agar dari tahun ke tahun rasio hutang Indonesia tidak bertambah. Maka dari itu kami sebagai Prime Minister mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan argumentasi yang telah saya sampaikan. Kami sebagai Prime Minister sepakat bahwasannya Bank Serenten harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.